Pemirsa pelaksanaan ujian evaluasi belajar berbasis komputer dan smartphone atau EHB BKS 2021 mulai digelar sekolah menengah atas di Provinsi Jawa Timur, termasuk di seluruh Kabupaten Jember secara serentak mulai Senin kemarin. Salah satunya yakni digelar oleh SMAN Pakusari dengan dipantau langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember Lumajang, selasa pagi. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Jember Lumajang, Mahrus Syamsul, selasa siang melakukan giat monitoring pelaksanaan ujian EHB BKS di SMA Negeri Pakusari, Jember. Total ada sebanyak 248 siswa kelas 12 mengikuti ujian yang terbagi dalam tiga sesi tersebut. Sebelumnya ujian evaluasi belajar berbasis komputer dan smartphone atau EHB BKS 2021 ini telah digelar secara serentak di Kabupaten Jember mulai Senin 22 Maret dan akan berakhir hingga 6 hari ke depan. Selain bertujuan untuk menilai kompetensi siswa selama kegiatan sekolah daring di masa pandemi COVID-19, ujian evaluasi belajar ini juga dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan sekolah SMA Negeri dan Swasta di sejumlah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Mahrus Syamsul menjelaskan sejauh ini pelaksanaan ujian EHB BKS berjalan lancar sesuai arahan pedoman dan instruksi Dinas Pendidikan Jawa Timur. Para siswa juga telah mematuhi aturan protokol kesehatan ketat, baik memakai masker hingga pembatasan jumlah siswa di dalam ruangan. Bahwa EHB BKS itu di Jawa Timur sekarang ini dilaksanakan. EHB BKS evaluasi belajar berbasis komputer dan smartphone. Ini ada yang memakai komputer saja, ada yang memakai smartphone saja, dan ada yang memakai komputer dan smartphone. Untuk di sekolah sini, SMA Negeri Pakus hari ini ternyata ada sebagian yang memakai smartphone, ada sebagian yang memakai komputer. EHB BKS ini digelar untuk tujuannya memetakkan sekolah itu. Kemudian, EHB BKS itu diadakan tidak sama dengan ujian Satuan Pendidikan atau USP. Kalau USP itu arahnya ke kelulusan, tapi kalau ini bukan ke kelulusan, tetapi ke pementaan. Jadi, sampai saat ini pelaksanaan EHB BKS di SMA Negeri Pakus hari, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi, untuk persiapan, kita sudah mempersiapkan untuk teknisnya, dengan perangkat untuk kegiatan EHB BKS. Termasuk ruangannya, termasuk sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Jumlah peserta keseluruhan itu ada 248, dibagi menjadi 3 sesi. Kemarin ada yang tidak ikut, termasuk hari ini, ini karena sakit. Karena sakit, kita beri kesempatan untuk susulan. Nanti menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan Provinsi. Meski bukan menjadi penentu kelulusan siswa seperti dalam ujian Satuan Pendidikan atau USP, namun para siswa diminta tetap serius mengikuti pelaksanaan ujian ini, karena sekaligus dapat menjadi persiapan menjelang pelaksanaan ujian UTBK masuk perguruan tinggi negeri. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.